Halo Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Randy Rocks Oh iya gimana kabar kalian Sob Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu didalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Dan tidak lupa juga kita berdoa nih Semoga Covid atau Omicron atau sejenisnya lah Virus-virus yang berbahaya Untuk cepat pergi dari negara kita ini Negara percintaan Republik Indonesia Nah iya Sebelumnya gue mau tanya dulu kepada para pengguna Caso V50x Kalian pernah gak nemuin masalah kayak gini? Kayak video yang ini Nah jadi di suaranya itu Bahas kalian import Dari memori Akaso Pasti kan kalian import dulu ke komputer kan Kalian import ke komputer Lalu kalian import ke komputer Nah kayak gitu Nah kayak gitu Nah jadi suaranya kan lucu Nah di video kali ini Gue mau berbagi trik Gimana caranya Bagaimana caranya biar suara Dari Akaso Dari 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 Bagaimana cara Dari Hero Hero, Hero 7 punya temen gua, dan di Pro AE2 gua lupa liat tipenya, nah itu enggak ada masalah yang kayak gini nih, enggak ada masalah kayak gini, tapi pas di Akaso V50X baru nih muncul ketemu kayak gini, kayak gini masalahnya nih, duh merah lagi, agar gua juga ngomong di dalam bumerah gini, tarah gua udah kaca dulu, kita skip aja ya, semuanya tuh, 23 detik, tadi sampai di mana woy, woy pas di GoPro Hero dan Vipro tuh enggak ada masalah kayak gini, ini baru aja gua temuin di V50X, gua nggak tahu dari mana, dari sistemnya atau apanya gua nggak paham juga, yang pasti pas gua beli sih kayak gini nih suaranya udah, kayak gitu suaranya Oh iya, sebelumnya jangan lupa kalian subscribe dan like karena gua kalau kalian suka dengan video gue yang ini, dan ga usah banyak baca, ayo langsung aja kita ke Premier Pro, check it out! ini kita udah ada di dalam Premiere Pro, di video kali ini gue mau kasih trik buat yang merekaman file asli dari Akaso V50X-nya, yang ada suara kayak chipmang gitu nih, jadi dia nggak sinkron nih, misalnya ini, udah sepilih gua hukus dulu, ini kita tes, kita cek tungguin ke sepulangnya kayak yang di video yang tadi di awal tadi, jadi kayak gini, jadi kayak gini, ke chipmang suaranya semangat, 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 iya kayak apaan tahun, biasa aja, mawar gitu kan nah, jadi disini gua ada trik nih, ada solusi buat biar suaranya bisa normal lagi di dalam Premiere Pro karena di beberapa aplikasi gua coba salah satunya Filmora Filmora itu suaranya normal tapi karena mungkin ada yang sudah terbiasa dengan Premiere Pro dan nggak mau adaptasi lagi dengan aplikasi lain, ya yang bisa ngikutin trik buat ini ini kita handling dulu kita handling biar suaranya bisa misah dan suaranya kita hapus kita hapus, lalu disini kita nah, ini video rekaman aslinya rekaman aslinya rekaman aslinya dari si Akaso V50X kita play dulu karena tuh disini normal nih suara dan video jalan hebat sesuai dengan apa yang gua rekam itu oke, langsung lagi ya disini gua mau kasih triknya jadi video aslinya ini kita convert dulu ke mp3 mp3 dengan kalau gua disini pakai aplikasi VLC media player buka VLC nya jadi caranya gitu buka VLC media convert lalu kita tambahin video yang mau kita convert ke mp3 nah disini campanya ini lalu kita convert and save jangan lupa pilih profilnya audio mp3 dan kita pilih tempat penyimpanannya untuk namanya sendiri gua nyamain sama file aslinya karena biar gak ketuker-tuker takutnya ini ada contoh misalnya gua ada tiga nih gua namain beda tapi ntar gua kether sendiri jadi ntar takutnya misalnya beda-beda namanya teman-teman kether sendiri gitu ini gak jadi biar sesuai aja namanya samain aja dengan file aslinya kita save lalu kita start nih kita convert tunggu sampe selesai kita tunggu dulu sampe selesai set nah ini udah selesai dan udah muncul juga tuh file aslinya dari convertnya lalu si file aslinya mp3 ini kita masukin nih ke project kita oke kita play dari awal suaranya gak suaranya nah terus suaranya gak kayak chipmang lagi tuh bismillahirah mengering bismillahirah karena kenapa gua kayak gini kan aku juga sempet dapet sempet dapet apa namanya sempet dapet info info di grup atau di forum jadi enggak nih gua hapus dulu deh ini gua hapus dulu terus ini rekaman aslinya video aslinya kalau gua langsung gua cemprung disini ini kan suaranya begini kayak chipmang nah gua sempet dapet info juga nih katanya suruh suaranya di speednya dikurangin jadi 50% oke kita coba nih coba gini kita unlink dulu biar dia bisa kita coba speednya 50% nah jadi si file video ini dan file suaranya itu beda jauh tuh dan disini oke mungkin bisa di awalnya ini normal di awalnya normal tapi bismillahirahmanirahimu bismillahirahimu bismillahirahimu si normal tapi enggak sampai habis tuh di ngerekam itu jadi si si video ini udah habis nah enggak sesuai tuh keadaan di jalan raya tapi di sini sampai masih di dalam nah jadi enggak sesuai setelah video abis suara juga masih ada masih kelihatan gak nih di jalan gelap ini dengan resolusi 2K nya jadi gimana tuh caranya tuh karena gua cuma punya action cam yang itu ya gua coba deh cari solusinya pertama gua tes nih di filmora di filmora itu normal suaranya wah disini bisa berarti kan enggak bukan dari file nya rusak setelah gua cari cara ketemulah tuh gua convert gua convert ke mp3 dulu ya jadi begitu deh untuk ngatasin suara chipmunk nya suara chipmunk dari rekaman Akaso V50x kalau di tipe lain gua nggak tahu ya karena gua cuma ada 50x nya mungkin dari Akaso kalau yang mau coba ya silahkan bisa di share juga ya dan ini masih di doke ya dengan kadang jalan jalan normal kan jadi cukup sekian trik dari saya mungkin bisa kalian ikutin ketika kalian ngedit file file asli dari Akaso V50x oke kembali lagi ke jalan gimana sob untuk triknya simpel bukan jadi kita tinggal convert doang ke mp3 dari mp3 langsung di import deh ke Premiere Pro nya oh iya untuk kejadian suara dari Akaso V50x ini tadi sih gua sempet baca-baca di forum tuh kejadian juga tuh di aplikasi davinci di aplikasi davinci juga sama kayak gitu mungkin kalian bisa coba dan kalian komentar juga kalau nemu masalah yang kayak gini juga biar kita sama-sama belajar lagi dan cukup sekian video kali ini semoga trik kali ini bermanfaat untuk kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh